I'm so done with, done with Hari ini kita akan mengawali dengan yang manis Ini, kita nunggu mobil datang Kita mengawali trip hari ini dengan naik mobil online Selama di perjalanan, drivernya seru banget Dia sengaja jalan lebih pelan di spot-spot keren Supaya kita bisa ngerekam dengan baik Padahal aku lagi asik ngobrol dan gak ngerekam Dan kita kan juga ada kendala bahasa ya Tapi bapaknya pengertian banget Malah suruh kita kerja ambil gambar Setelah 12 menit, aku sampai di cebak mian Aku mau coba apukat, campur kelapa Kita jadi anak pasar ya kan? Kemarin kan jadi anak gaulnya Hanoi Sekarang jadi anak pasarnya Danang Surga dunianya nih, yuk makan makanan Lego, Lego Ini alpukat yang aku mau Tapi sebelum kesana, aku mau kasih lihat kalian atmosfer di pasar ini Semuanya penuh makanan lokal Vietnam Salah satunya adalah siput rebus asam manis Kalau di Hanoi itu kebalikannya Ok cuma direbus sama sereh dan sedikit garam Gak dibumbuin sama cabai atau gula Tapi tiap tempat punya cara yang berbeda sih untuk mengolah ok Saat makan Wah panas Yummy Sausnya itu pedes loh Pedes-pedes asam dikit Cain Super-super yummy Yang kuah ini berasa segar banget Soalnya campuran kecap ikan, sereh, gula, dan garam Rasanya tuh komplit asam, asin, manis, pedas, dan segar Sebelah aku Saking enaknya Dia sepenuh amba Wow Wah segar banget Sekarang kita coba mini pancake-nya Vietnam ya Yang biasanya disebut dengan ban khan Ini asalnya dari suku Cham di provinsi Ning Thuan Karena makanan ini populer banget Di wilayah Selatan Tengah Jadi ada banyak metode kreatif dalam proses mengolahnya Kita coba sayurannya dulu ya Lu jangan merupakan hubungan orang lu Pihak ketiga ya gua Gak boleh norak Ranci banget Banget Parah Super-super yummy Oh my gosh Aku cocok banget 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 Siapa sangka ya Makanan sesimpel ini ternyata punya rasa yang luar biasa Perpaduannya tuh dia lebih ke brisky dan manis Kuahnya ini manis Saatnya mencoba yang aku pingin sejak awal Kembe Ini pada dasarnya alpukat So good Kalau nanti kalian kesini Kalian akan paham Kenapa aku bisa bilang enak Bahkan sebelum makan Tentu aja bisa makan di tempat Tapi karena tempatnya agak kecil Dan mereka selalu ramai pengunjung Jadinya Saat makan Wah Wih Ini aku mau ini ya Aku mau yang Ini campuran alpukat Ais krimnya kelapa Sama ada ini nih Ininya enak deh Super-super yummy Manis Ini walaupun semuanya manis Tapi gak terlalu kemanisan ya Enak Pantesan rame banget 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 Abis ini Karena ada night market Yang bagus banget Dia masuk dalam UNESCO juga sih Jadi ini tuh Kayak night market Salah satu night market Yang paling bagus di dunia Jadi aku mau ajak kalian kesana Perjalanannya lumayan jauh sih Kayak hampir satu jam Dia baru buka malam Tapi aku mau explore Tempat lain dulu Sebelum ke night marketnya Abisin ini dulu Abis itu kita berangkat ya Apa sih? Lapin Gimana nih Kameranya? Sini masket lu Ini pake kamera Awww Sebenernya Hoi An dan Danang itu tetanggaan Jadi dimanapun hotel yang kalian pilih Bisa kunjungin kedua tempat ini Kalau Danang lebih ke makanan, pantai, dan nightlife Hoi An itu lebih ke budaya dan sejarah Ini kita bisa sewa sekudah Tips Kalau gak ada daftar harga Coba deh gue dulu Berhasil syukur, gak berhasil Ya udah Gak apa-apa juga Terus aku teker nomor telepon tuh Abis itu kita goeng-goeng Di sepanjang jalan ini bakalan ramai banget saat menjelang malam Dan seperti yang aku bilang Hoi An itu kan lebih ke budaya dan sejarah Plus banyak seni juga Salah satunya toko lukisan dengan teknik tradisional Vietnam Yang aku suka banget Cong, kalau lu beli, gue beli Cong, ini lebih susah lah bawanya Jadi bingung, beli atau enggak Lalu aku ke toko lain lagi Untuk cari lukisan untuk dibawa pulang Cong, lu di rumah gak mau pake kini ya Taruh dong di depan rumah Jadi ternyata kalau gue berkunjung, gue begini Alah, kayak berkunjung aja lu Berkunjung nanti gue jemput Gak pake tim-tim, pakenya gini Di sini, selain ada pajangan kecil Juga ada peralatan makan minum Vase bunga Kotak penyimpanan Tapi belum ada yang aku beli Cong, udahlah aku jamunya Gak pulang Oke Setelah capai jualan jamu Aku melipir bentar untuk isi perut Isi perut dengan Bancong, ini biasanya dikenal dengan pizzanya Vietnam Street food yang populer banget di kalangan anak muda Kita coba ya Yummy Aku merasakan ada ikan teri Asin-asin manis Terus sininya crispy banget Bingit Sepanjang sininya banyak yang mau dibeli Abis ini kita Jalan lagi ya Abis makan sih emang paling cocok Untuk minum ya Kedai ini tuh selalu panjang antriannya Mereka jual teh herbal Dari camomile Bobiksu Daun teh hijau Kayu manis Likor rice Batang kayu manis Dan serai Lalu dihias dengan Kelopak bunga teratih merah muda Dan daun teh Cheers Eh seger ya Eh ini apaan ya Kayak ada sepet ya Manis sepet Tapi aftertaste nya disini sepet ya Orangnya di lidah ya Ini beneran di tenggorokan sepet ya Tapi ini seger sih Abis jalan Abis jalan Abis jalan panas Keringetan Minuminnya jadi seger lagi Aduh leher aku gata-gata nih Merah-merah nih Kebakar Hatinya aku juga gak bakar Gak keliatan aja Kita ini yuk Kita naik Kepal dulu Boat-boat Yuk Kalau udah ada di Hoi Ain Ada baiknya cobain naik perahu Soalnya itu salah satu ikon Bukan ikon K-pop group ya Perahu ini Ikonnya Hoi Ain Night Market Yang kalau malem tuh Bakal banyak banget Lampion menyala Ini namanya Sungai Hoai Sungai romantis Didekat pasar malam Hoi Ain Untuk naik perahu ini Kita bisa nego langsung Sama pemilik perahu Tentu aja Harganya tergantung Dari skill kita menawar Duduk di atas perahu Menelusuri sungai Menikmati aktivitas di kanan kiri Itu tuh kayak pengalaman Tak terlupakan Sebenernya waktu terbaik Untuk menelusuri sungai ini Tuh ketika langit udah gelap Dan lampion menyala Tapi Kadang anginnya kan terlalu kencang Dan sulit banget gitu Untuk menikmati pemandangan Jadi ya tergantung kita sih Well mau terang atau gelap Sama-sama bagus Tuh liat deh Di samping sungai Para penjual udah bersiap Untuk mulai jualan Dan pengunjung pun Semakin ramai berdatangan Itu tandanya Aku harus segera food hunting Toh perut karun juga Udah mulai kelaperan sih Eh Hoi Ain termasuk Tempat paling romantis di dunia Oke sekarang saatnya kita Ke night marketnya Yang sangat identik Dengan lampion-lampion Cantik Ya kan cantik kan Aku mau mengawali Dengan bike walk Alias gurita yang dibakar Terus dipotong-potong Ukuran one bike Mari kita coba Octopusnya Wow Yummy Ini aku juga pesen bola long Daging sapi yang dibungkus Piper lolot leaves Kalau kalian suka asem manis Kalian bakal suka sih Sama cocolannya Bukan kayak asem ya Asem pas digigit asem banget Daunnya yang asem berarti Begitu udah Percobaan kedua Udah adaptasi Jadi udah gak seasem yang tadi Jadi itu sepanjang jalan ini Kan cemilan gitu ya Banyak banget Jenisnya Di tengah-tengah itu Ada aksesoris Ada gelang-gelang Ada lampion Ada baju Ada banyak sih pilihannya Setelah makan yang panas-panas Kita makan yang dingin Eh Aku yang makan Setelah cap-cup-cup berkepanjangan Akhirnya aku pilih ngasal Dan setelah dibuka Taraaa Warnanya putih Mungkin vanila Dan Kelapa Aku pinta coklat Tapi dia gak paham coklat Ternyata tuh Harusnya aku tadi cari tau dulu ya Daun so-so-la Tapi dia cepet mencair Kisah yuk Makin malam Makin seru dan ramai Dan makin cantik Terus ada Ceng, raneng Dan tentu aja Aku Tidak coba Aku coba yang lain Super-super yummy Kalau yang kemarin kan yang ininya Ini emang tiap toko beda-beda ya Punya ciri khasnya kali ya Kalau yang ini sekarang lebih ke Ada sedikit asinnya Tapi ini seru banget sih Kalau buat belanja Dan yang suka penak-penik artsy gitu Banyak banget disini Aku aja sampe bingung Pilihnya Caking bingung aja jadi bingung Mau beli yang mana atau enggak Jadinya gak beli deh Iya jadinya gak beli Nah kalau ini Kayaknya kalian semua Bakalan suka sih Soalnya ini nasi ketan Pisang bakar Tentu aja cara masaknya Ya dibakar Terus dipotong-potong Biar mudah untuk dimakan Setelah itu Dikasih susu Dan diakhiri dengan kacang Sebagai toppingnya Ah wangi banget Can Kayak makanan apa ya Familiar Cuma bedanya ini kayak Karena di grill Rasa smokynya tuh ada banget gitu Sikitannya Luarnya kan crispy ya Terus manis dan matang pisangnya Yummy Kalian masih inget yang perahu itu kan Kalau malam Sosananya akan seperti ini Romantis gak? Oke Ringkasan dari trip Vietnam Kalau untuk makanan Lidah kalian sepertinya akan cocok Seperti lidah apinya aku Untuk belanja Hmm Gak perlu khawatir Mau dari yang simple Sampai yang punya seni Tingkat dewa Semacam sculpture Juga ada Ini asli Keren banget Ini kan malam terakhir ya Dan aku masih belum tau nih Mau beli apa Jadi Aku memutuskan Untuk chill sebentar Di salah satu cafe Yang punya vibes Menenangkan Soalnya aku butuh waktu Untuk mikir Barang apa yang harus Aku bawa pulang Ke tanah air Gini nih Kalau banyak banget Yang ditaksir Tapi Untungnya Merenung-merenung cantik Itu membuahkan hasil Karena Akhirnya aku bisa memilih Apa yang aku mau beli Ini Lukisan ini Meskipun bakalan rempong sih Bawanya Tapi gak apa-apa deh Sayangnya Lukisan ini menjadi penutup perjalanan Dan pengalaman aku di Vietnam Semoga nanti bisa ada waktu Energi Dan juga kesempatan Untuk balik lagi Dan juga kalian bisa menjelajahi Jejak perjalanan aku disini Makasih ya Buat kalian yang udah ngikutin Perjalanan aku disini Aku harap Semoga kita Aku dan kalian Gak perlu pakai menyinggung Menyakiti Atau memanfaatkan siapapun Dalam proses kita berkembang Dan bertumbuh Amin Gimana nih Udah capek Lupa kamarnya lantai berapa 17-18 Selamat menikmati